What's up, basketball fans? Welcome back to Trash Talk. Balik balik, Gorky Padilla. Dan karena kita besok ada FIBA Asia Cup, jadi gue wajib mengundang ke jagoan kita, Abraham Damargerahita. Abraham, gimana nih? Happy ada berasa belum nih? Atau FIBA Asia? Can't wait, main udah siap banget lah. Nggak sabar banget ini. Ada pasti sih, kita aja yang nggak main aja. Yang ada di Vegas aja, yang jauh-jauh aja di Vegas. Gue juga gila sih, semangat banget untuk dukung kalian dan juga nonton kalian di tiga game ini. Tapi, Abraham, gue harap punya tradisi baru nih. Di Trash Talk sebelum kita ngomongin FIBA Asia. Gue selalu harap pengen nanyain orang, lo inget nggak berapa poin yang lo paling banyak pernah score di sebuah game dan ceritanya apa? Profesional apa? Termasuk semua. Apa aja, pokoknya udah semur hidup lu. Semur hidup lu paling banyak ke poin dalam satu game. Berapa poin? Gue pernah score 5-8. Wah, 5-8. Itu kapan? Jadi, pas itu tuh gue lagi ternamain KU-18 gitu. Jadi, itu tuh ternamain KU-18, tapi gue pas itu masih 16 tahun. Terus, tapi tim gue kalah pas itu. Tim gue score 7-2, gue 5-8. Kita kalah over time gitu. Itu dimana main itu? Di Bangka? Masih di Bangka. Masih di Bangka. Oh, nice. Gila, 5-8 banyak sih. Oke, sekarang kita ngomongin FIBA Asia. Lo adalah salah satu generasi yang beruntung banget karena lo main ASEAN Games, karena lo main FIBA Asia, and of course main di World Cup Volley Fair as well. Untuk karir lo, ini apa sih artinya bisa membela Indonesia di ASEAN Games dan juga FIBA Asia sekarang ini? Well, kalau misalnya lo kan tahu cerita gue dari Bangka, maksudnya sebenarnya gue aja nggak kepikiran untuk ada di posisi ini, untuk ada di detik ini bisa main ASEAN Games, menang sama SEA Games, sekarang bisa main buat FIBA Asia, dan kalau misalnya berdoa yang baik, kita bisa main buat Piala Dunia. Ini one step banget sih. Jadi, mungkin kalau dulu kan, tim Indonesia kan cuma mentok paling main di SEA Games, terus juga sebagai pemain basket kan, gue pasti pernah mikir kayak pemain-pemain lain dari yang Lebanon, China, negara-negara major-major country di basketball di Asia yang mereka punya event banyak banget. Mereka bisa main Piala Dunia, ASEAN Games, tim Asia, tim Saedat, tapi sekarang kita ada di posisi ngerasain apa yang mereka rasain juga, dan ya buat gue ini berkat sih. Banyak yang minta tiket nggak berapa malu? Nggak sih, so far sih belum banyak, belum banyak, karena mungkin tiketnya, mereka juga tahu tiketnya pasti habis buat keluarga. Iya, pasti keluarga jatah paling utama lah ya, sama pacar lah ya. Iya. Sama keluarga pacar. Pacar ini duta besar live stream Timnas Indonesia. Iya, bahkan sampai ada yang kan nanya gitu, kan suka ada yang komen di Timnas-nya, IG Timnas Basket gitu, cari stream-nya, stream-nya dimana ya? Bisa sampai ada yang komen, lihat IG store-nya ceweknya Abraham aja, dia pasti suka pasang tuh gitu. Gue kembali sempat bilang sama Nikita, wah gila sih, gue nggak kebayang sih DM lu isinya kayak apa yang minta live stream. Tapi, tentu saja, concern gue, dan juga mungkin banyak fans Indonesia, concern yang paling pertama adalah, kita mau nanya lah, kondisi dengkul, aman, apakah ada 100%? Karena kita tahu kemarin ada beritanya bahwa lu ada radang di dengkul lu, karena memang intensity-nya main di Australia cuma cukup tinggi. Jadi, update-nya untuk dengkul gimana nih? Iya, sepertinya bagus sih. Membaik sesuai yang diharapkan, dan ya, gue udah mulai latihan full, dan ya, find my touch lagi buat bisa maksimal di Indonesia. Kamu ini merasa terganggu nggak sih pas main lawan Jordan ya? Lawan Jordan, kelihatan kayaknya, mungkin kayak masih agak sakit sedikit, atau emang, waktu itu pada nembaknya pada bau juga sih semuanya. Yang lawan Jordan, gue sih ngerasanya gue main biasanya, cuma mungkin orang-orang lainnya lebih ngerti, mereka lihat, gue nahan gitu, buat lebih banyak kayak ngejaga kaki gue biar nggak sakit gitu. Dan ya, gue coba menutup lebih lepas lagi di latihan, dan mungkin juga game lawan Jordan juga, gue udah kayak 10 hari nggak latihan pas itu. Jadi, sejak Australia, sejak London Australia kayak, gue belum latihan lagi, gue coba penguatan-penguatan-penguatan, jadi ya, mungkin pasnya memang kurang. Nggak, tapi gue seneng sih, maksudnya lawan Jordan kalian nembaknya kurang bagus tuh, nembaknya feel goalnya jelek banget. Gue berharap itu, bad day kalian tuh disitu gitu loh. Jadi ntar pas lagi game pertama, ngeharap Saudi tuh, nembaknya bagus lagi, karena gue liat perkembangan kalian nembak, percaya diri kalian sih luar biasa banget sih. Maksudnya dari SEA Games, kalian bisa liat kayak bener-bener clutch time juga nembaknya masuk terus, presentasenya tinggi banget. Tapi kemarin memang waktu, lawan Arab tadi sebenernya gue masih bagus, tapi pas lawan Jordan itu, ya, main basket ya nggak bisa selalu nembak bagus gitu. Jadi mungkin, gue senengnya tuh kayak, oke, semoga udah lewat lah, jadi ntar pas lagi FIBA, apa, Asia nih bagus nih nembaknya. Amin, amin, amin. Bram, main kan FIBA World Cup Qualifier, main ada fans ya, gimana tuh? Gue liat, gue nonton dari livestream luar itu, udah berasa kalau fansnya tuh juga semua, bener-bener, intuit banget, passionate banget. Lu jadi pemain, wah, udah lama banget, gue lakin udah lama banget kan udah, mungkin IBL, oke lah, IBL ada fansnya juga, tapi menurut gue kalau udah fans yang bela timnas tuh, rasanya beda banget nggak sih? Itu beda banget sih, kalau misalnya IBL gitu kan, mungkin fansnya masih kebagi-bagi, atau mungkin cuma ada yang, oke, gue datang mau nonton basket nih, gue nonton siapa-siapa gitu, tapi kalau timnas kan ya, memang semua datang buat nonton belain Indonesia gitu, dan menurut gue energinya tuh bener-bener sampai, buat kita yang di bench, yang di lapangan gitu, dan itu, ya menurut gue, itu bukan satu yang bisa lo beli, satu yang lo bisa dapetin dengan mudah gitu, kayak orang-orang yang selalu dukung kita, dengan sepenuh hati, kayak yang di istora gitu, ini satu hari sebelum pertandingan, tampaknya vibes-nya oke banget, tadi Derek nongol, Coach Tyler nongol, terus ada Marcus juga nongol, ini kan vibes-nya udah bagus nih, tapi gue pengen tau dong, beberapa hari terakhir ini, apa sih yang kalian mau koreksi, sebelum main di Vibasia? ya, mungkin organisasi permainan kita tentang komunikasi, tentang pertahanan kita, sama lebih ke mental sih, gimana kita bisa main pas si Vibasia, biar dia, hasil yang maksimal gitu sih, dan ada koreksi-koreksi major sih, oke, ya, Vibasia, it's tomorrow guys, bagi kalian yang di Indonesia, please don't forget, untuk datang ke Istora Senayan, di Pung Timnas kita, Bram, gue juga mau nanya dong, ada ini gak sih, kan gue tau ini baru rilis, AD2, AD2 baru rilis, congratulations, udah nyampe ke AD2, gue kita harapkan bisa sampai AD3, 4, 5, 6, 7, 8 nantinya, this is such a, apa ya, bener, kita semua bangga bala deh, pemain lokal yang memiliki signature shoes, signature shoes sendiri, gue pengen nanya aja sih, kira-kira ada gak yang special edition untuk Vibasia nih? lo mau tau banget, ya, spill-spill dikit boleh lah, enggak, so far sih belum, so far sih belum, jadi memang, AD1 yang Sunrise ini, memang buat C-Games sama Vibasia, oke, untuk di AD2 ini, apakah lo ada perubahan, yang lo pengen banget lakukan dengan sepatu AD2 ini, biar lebih enak atau gimana gitu? maksudnya gimana perubahan yang? dari AD1 ke AD2, dari AD1 ke AD2, apakah ada sesuatu yang lo kayak, rubah atau, tonjolkan biar sepatu ini tuh, makin enak atau makin perform, untuk apa, untuk pemain bisa makin perform di lapangan mungkin? oke, ya, menurut gue sepatu ini lebih fit di kaki sih, sama safety-nya lebih bagus, dan, untuk cushion-nya jauh lebih, jauh lebih baik daripada AD1 dulu, oke, jauh lebih nyaman lah, oke, siap tuh, jangan lupa guys, juga untuk beli sepatunya, ini udah sold out belum, biasanya AD1, AD1 ke, itu gila sih, sold out ini cepet banget itu, itu kan limited, kalau yang AD2 kan, enggak, enggak, biar semua orang bisa pake, kalau AD2, oh iya, itu semua harus pake sih, apalagi face-nya Abraham, Bram, kan kalian, off, apa ya, off a very high result, abis juara, si James, dapet medali, mas gue udah benar selamat, selamat dulu ya, Bram, gratulasi kita, gue kasih selamat ya, off camp doang dulu, waktu itu di lapangan, kontrolasi sudah menang, si James ini, momentum yang lagi tinggi banget, gue pengen tau deh, kalau dari sisi pemain sendiri, kalau dari sisi pemain sendiri, apakah kalian ngerasa, sekarang ini setelah menang, medali emas, ekspektasi orang semakin tinggi, ke kalian? Bahkan tanpa kita menang, medali emas, juga orang selalu ekspektasi tinggi, gak sih ke timnas? I guess. Kita, 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 kita dulu, kalahawan Jordan, Rang juga marah-marah, ya padahal, rankingnya bedanya 50, jadi, yang mungkin memang banyak, tapi, satu hal yang gue rasain, pas kita menang, si James ya, gue tuh ngerasa, itu, baban, maksudnya, bukan baban, maksudnya ya, kentikan modal banget, bahwa, kita tuh bisa bersaing di level ini, bahwa kita udah kalahin Filipina, yang, yang udah statal banget nih, di high level Asia, dan, dan ternyata, kita tuh bisa banget, kompet di level ini, itu tuh yang modal yang penting banget, karena sebelum-sebelum ini, kita kan kalah mulu, kalah mulu, kalah mulu, kalah mulu, sama tim-tim di high level Asia, tapi, begitu kita berasal, kalahin Filipina, kita jadi ngerasa, oh, kita tuh ternyata, tinggal berasal di sini, gitu, itu suntikan moral yang, gede banget, sebetulnya, lu ngomongin tentang suntikan moral yang luar biasa, dan juga, lu percaya, kalau kalian tuh, deserve to be here, Kiba Asia, kita deserve to be here as well, dan, of course, kemarin, lawan Arab Saudi, no more quiz, gak ada lu, kalah berapa, 2 poin deh, 2 poin kalau halah kan, 2 poin doang, 2 poin, biasa, maaf ya, kalau gue kan, NBA semua, Asia Indonesia harus hafal semuanya, kadang-kadang suka ada yang lupa, jadi mohon maaf, kalau tadi gue salah, tapi yang pasti, ya, Arab Saudi, of course, sekarang ini, kepercayaan diri kalian, setelah bisa kempit lawan Arab Saudi, di Viva World Cup Qualifier, pasti ini akan makin tinggi dong, untuk game berikutnya, kita cukup pende untuk, game lawan Arab Saudi, menurut kalian, kalau dari game, Arab Saudi itu kalian, kalian kalah 2 poin, apa yang kalian lihat, harus kalian kayak perbaiki, untuk, nanti game pertama ini? Organisasi di rebound sih, sama, lebih, transisi defense, karena, kita, pas kita main 5 lawan 5, kita oke-oke aja, lawan Arab Saudi, tapi, kita selalu kecolongan di transisi. Transisi, ya, di transisi, transisi defense, berarti harus, lebih bagus lagi. Oke, Bram, tadi kalian juga, gue lihat, habis jalan-jalan, ke, stadion yang, nantinya akan dipakai Viva World Cup, kesan-kesan itu, ngelihat, ngelihat bangunan yang tadi, dan juga itu mungkin, jadi motivasi kalian sendiri, kali ya, untuk kalian agar bisa nyampe, ke target kalian nanti. Iya, betul, kita bisa lihat bahwa, pemerintah juga, kelihatan serius, untuk event World Cup kali ini, dan boleh jadi bisa dibilang, ini tim Nas paling mahal, dalam sejarah tim Nas, maksudnya, dalam segi budget, karena, gak sampai pemerintah bikinin stadion, gitu. Dan ya, seperti kata Lotte, ini jadi motivasi buat kita, bahwa, ya kita harus main di sana nanti, gak cuma nonton di sana. tapi, gak apa-apa lah, kan ada hasilnya kali ini, kan, udah medali, must be seen games, dan, of course, ini kan juga pentingnya adalah, untuk nantinya, menaikkan animo-animo basket, di Indonesia juga, agar anak-anak, regenerasinya juga, semakin bagus nantinya, kok gue sih, seneng aja sih, dengan adanya hal ini semua, dan, of course, terakhir deh, sebelum kita udahan, apa yang mau Anda bilang, kepada fans, sebelum FIBA Asia, Jangan, ayo, dekung kita, di FIBA Asia, dekung kita, dan, puji Tuhan, semoga kita bisa, lelasku World Cup, berkat dekungan kalian. Amin, of course, everybody, jangan lupa, apa ya kalau ini, putihkan istora kali, Indonesia warnanya putih, kayaknya selalu ya, kemarin kan, kayaknya pas lagi FIBA World Cup, putih terus kan ya? Ayo, ini sama ada, ada putih, ada merah, tergantung warna jersey, tergantung warna jersey, sih oke guys, jadi, pastikan kalian ngeramein lah, pokoknya FIBA Asia Cup, ini adalah, event basket, terbesar, di Asia, banyak pemain-pemain top, di Asia, yang akan, datang, tapi sayangnya, kita gagal melihat, Abraham Damar Grahita, melawan Matthew Della Vadova, sayang sekali, karena Matthew Della Vadova nya, ada di sini, ada di Las Vegas, dia mau hati, sama Sacramento Kings, gue jujur, paling excited, lawan Australia, karena menurut gue, kapan lagi, gue bisa lihat timnas Indonesia, lawan Australia gitu, karena, it's gonna be a fun game, gitu menurut gue sih, ya, 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 walaupun mungkin nanti ada, orang yang agak marah, kok Rocky kenapa sih, Mega Millie nya, lawan Australia, karena, menurut gue, kalau gue punya, gue rasa juga mental lu sama lah, lu pasti mau lawan orang yang lebih jago lah, gak mungkin lu mau lawan yang, gak lebih jago kan, karena lu, kalau lu bisa lawan orang yang lebih jago, lu bisa belajar gitu, dari situ, jadi gue, pengen ya, kalian semua juga nanti belajar di Australia, agar kedepannya juga timnas kita semakin maju sih, jadi, Bram, itu dulu untuk interview, terima kasih banget lu, udah meluangkan waktu, dari, ini masih makan siang loh, kita ganggu, terima kasih banyak, terima kasih banyak, dan, selamat berjalan di Viva Asia, kita tahu, kalian, apapun, kita sangat bangga, dari timnas, ya, gue mau sebagai, salah satu fans Indonesia, gue juga mau bilang, terima kasih banget, for your efforts, sacrifices, gue tau, kalian, kalau Australia, ninggalin keluarga, kalian, ya, pokoknya selama, berapa bulan terakhir, mungkin 8 bulan, 9 bulan terakhir, kalian juga jarang kali, sama keluarga kalian, bener-bener, mempersepkan diri, untuk Viva Asia ini, agar bisa lolos ke Viva World Cup, so, once again, on behalf of Indonesian fans, gue mau say thank you so much, untuk semua pemain timnas, all the best, untuk semuanya, and, ya Bram, jangan lupa guys, untuk dukung timnas Indonesia, and semuanya, untuk datang ke Istora juga, and, Bram, thank you so much, really appreciate you, and good luck, eh what's up Waro, and, good luck, and yeah, we'll see you guys again, on the next video, bye. Peace. selamat menikmati